Oke ya, halo semuanya selamat datang kembali di Tanya seputar hukum ya dan kita membahas mengenai mahar perkawinan ya ada mahar perkawinan yang menyerahkan seluruh hartanya ya ada seorang kades yang menyerahkan seluruh hartanya sebagai mahar kawin ya di Ponerogo juga ada mahar perkawinan yang berupa ini ya, berupa beras 50 kg saja ya jadi apa batasan mengenai mahar perkawinan ini ya apakah ada batasannya, ada batasan atasnya, ada batasan bawahnya seperti itu ya jadi mengenai mahar perkawinan ini sebenarnya gak ada batasnya ya dan gak ada ketentuannya mengenai harus berapa, maksimal berapa serta minimal berapapun ya dalam agama yang ditentukan hanyalah harus menghargai pihak perempuan yang artinya tidak merendahkan, tidak terlalu rendah ya serta tidak memberatkan mempelai laki-lakinya ya yang diwajibkan harus memberikan mahar berapa 100 juta sudah dinominalkan, sudah ditentukan seperti itu ya jadi ya gak ada batasan mengenai mahar perkawinan ya kalau seperti fenomena sebelumnya yang mahar perkawinannya seluruh harta perkawinan itu bisa terlalu berlebihan ya karena mahar itu 100% berupa hadiah yang diberikan kepada pihak istri jadi ya mahar itu juga tidak termasuk harta gonokini murni sebagai milih istri ya kalau perceraian terjadi pun ya 100% mahar tersebut adalah milih istri ya dan mahar yang belum dibayar pun bisa menjadi mahar terhutang jadi kalau seluruh hartanya diberikan ya itu berarti udah gak punya kekuasaan atas hartanya berarti semuanya sudah diberikan kepada istrinya seperti itu kalau maharnya terlalu rendah pun juga gak baik ya yang penting dua-duanya sama-sama menerima ya saling menghargai ya tidak memberatkan dan juga tidak merendahkan intinya seperti itu terima kasih banyak semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati